Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam pertanian dan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang menyaksikan melalui Zoom maupun yang hadir melalui channel YouTube Indonesia Review. Hari ini, Rabu 15 Desember 2021, kita kembali bertemu dalam webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-50, tepat di pertengahan bulan Desember, di akhir tahun 2021. Pada bulan ini kita mengangkat tema tentang rempah, karena kebetulan bulan ini adalah bulan rempah. Hari rempah itu baru diperingati pada tanggal 11 Desember 2021, yang kebetulan acaranya digelar di Sumatera Utara, di Danau Toba yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam ruang webinar Inspirasi Bisnis Intani. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan berjalan lancar. Mari kita mulai dengan doa dan syukur ke hadirat Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan memulainya dengan membaca basmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita acara, kita buka dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kita buka dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pertanian. Bapak Ibu, peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani dimanapun berada, terima kasih telah hadir dan selalu setia mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Acara webinar ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk memajukan serta membangun ekosistem yang kuat dan baik di dunia pertanian. Hari ini adalah seri kelima puluh webinar Inspirasi Bisnis Intani. Sudah satu tahun kami hadir. Hari ini Rabu 15 Desember 2021 dengan tema sukses budidaya Anda Liman di Marica Batak di Tanah Sunda. Saya, Ila Failani, akan memandu acara ini selama dua jam ke depan. Hari ini sudah hadir Bapak Andreas Panjaitan, Sarjana Pertanian MSI. Adalah petani Anda Liman dari CIWIDE. Horas, Bang Andreas. Horas, Guila. Ya, mudah-mudahan sudah bisa juga bahasa Sunda ya. Aku maha, damang. Saya, sawang zonel. Waduh, keren. Ya, terima kasih Bang Andreas ya. Saya panggil Bang Andreas. Terima kasih Bang Andreas sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. untuk bisa menginspirasi kita semua dalam bidang pertanian, terutama kali ini karena temanya adalah Anda Liman. Anda Liman ini adalah khas bumbu, khas rempah dari Sumatera Utara. yang selama ini kita tahu adanya di daerah Danau Toba, di dataran tinggi di daerah Danau Toba. Dan ternyata ini surprise sekali bahwa Anda Liman bisa dibudidayakan di CIWIDE oleh Bang Andreas. Nah, nanti kita akan mendengar sharing ya dari Bang Andreas bagaimana budidaya di Anda Liman ini bisa dikembangkan di CIWIDE dan kemudian seperti apa, sudah kemana saja penjualannya dan bahkan mungkin kalau kemarin mulai tahun 2021 Maret, itu di Sumatera Utara, Anda Liman pertama kali di ekspor ke Jerman. Kemudian pada bulan Agustus juga, kalau nggak salah pada bulan Desember ini juga ya. Dan mudah-mudahan juga dari hasil pertanian Bang Andreas juga dari CIWIDE juga sudah bisa di ekspor. Seperti biasa, sebetulnya pada pagi sebelum acara dimulai akan ada pengantar dari Pak Guntur Subakja, selaku Ketua Umum Intani, Insan Tani dan Layan Indonesia. Tapi pada pagi hari ini beliau akan hadir, akan bergabung dengan kita beberapa menit ke depan. Jadi sambil memanfaatkan waktu, saya akan memulai bincang-bincang dengan Bang Andreas. Bang Andreas ini, satu, sebelum nanti masuk ke dalam paparan dari Bang Andreas, ada satu yang menggelitik dari saya, Bang Andreas ngapain kok bisa bercocok tanam di Bandung dan membawa Anda Liman lagi ke Tanah Sunda. Mungkin langsung kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya, ini hanya ngobrol santai. Silakan Bang Andreas boleh cerita, kenapa kok bisa bertaninya di Bandung? Kenapa bukan bisa mosir? Mungkin di tempat orang tua atau tanah leluhur. Silakan Bang Andreas. Ya, terima kasih Ibu Ilah atau Kak Ilah ini sebagai senior saya ini. Saya ingat di awal tahun 96 ketika saya hampir menyelesaikan studi di Fakultas Pertanyaan, saya berdiskusi dengan seorang dosen pembimbing. Pada saat itu kita membaca sebuah artikel di koran lokal di Medan itu di tahun 96 itu menyebutkan suatu keberhasilan profil seorang petani di Kabupaten Simbalungun, artikel itu menyebutkan petani itu sudah berhasil membudidayakan Anda Liman secara teratur. jadi kalau sebelumnya Anda Liman hanya diambil dari daerah-daerah hutan atau tumbuh liar di perladangan, nah itu si bapak petani itu sudah mulai bisa memindahkan tanaman sehingga jarak tanamnya mulai bagus. Nah pada saat itu kita berdiskusi dengan si bapak dosen, beliau menantang saya sebagai calon sarjana muda, bagaimana Anda sebagai seorang Batak, punya pendidikan pertanian, coba pikirkan bagaimana caranya mengembangkan Anda Liman ini, sehingga bisa lebih dibudidayakan secara lebih, kultur teknisnya lebih benar, kira-kira begitu, Kak Ilah. Nah itu, pembicaraan itu menjadi obsesi saya terus. Ketika menambahkan perkuliahan, ya puji Tuhan saya langsung masuk di perkebunan, perkebunan sawit dan karet gitu, di sebuah perusahaan swasta asing yang berkantor di Medan, kemudian setelah beberapa tahun, rasa ketertarikan dan keingin tahuan tentang Anda Liman ini semakin mendalam. Hanya pada saat itu memang sulit mengakses informasi ya, enggak seperti sekarang, ya apapun informasinya harus berbentuk tulisan-tulisan, ya tidak bisa dibaca seperti semudah sekarang. Nah, sampai dalam perjalanan waktu saya sebagai profesional di perkebunan, tahun 2002, saya dimutasi ke wilayah Bandung Selatan, tepatnya di sebuah perkebunan teh. Nah, saya pada saat itu, waduh ini kesempatan nih, untuk mencoba mewujudkan keingin tahuan. Terus terang sampai tahun 2002 itu sudah lebih kurang enam tahun ya, dari pembicaraan terakhir dengan sang dosen, itu saya sama sekali belum kenal yang namanya pohon Anda Liman. Tapi kalau ngerasain masakan Anda Liman, ya udah pasti enggak. Nah, keingin tahuan itu karena memang aturan-aturan di perusahaan saya sebelumnya sangat ketat, itu keinginan itu tidak bisa terwujud. Nah, kemudian tahun 2005, saya pindah company, bekerja di Jakarta, mulailah saya iseng-iseng bermain kembali ke lokasi saya dulu bekerja di perkebunan. Nah, kemudian baru pada tahun 2015, saya memutuskan untuk benar-benar menjadi petani, mundur dari dunia perkebunan sebagai seorang planter. Nah, 2015 saya baru mulai mewujudkan menjadi petani, diawali dengan tanaman-tanaman semusim, laman sayuran, sambil mencari terus informasi tentang sumber bibit Anda Liman ini. Nah, pada satu kesempatan di tahun 2016, bulan Mei, saya punya kesempatan berpulang kampung. Sebetulnya orang tua saya dulu di Kisaran, dan mertua saya ada di Siantar. Saya bermain-main ke wilayah Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Nah, di situ diketemukanlah bibit Anda Liman, yang sudah di dalam polybag, dan langsung saya bawa pulang ke daerah CWD. Nah, itulah awalnya, Kak. Jadi, sudah cukup lama, dari tahun 1996 sampai 2016, ya lebih kurang 10 tahun lah ya. 20 tahun saya menahan keinginan untuk membudidayakan Anda Liman. Dan semuanya saya pelajari secara otodidak, nggak ada sumber referensi yang bisa dipakai pada saat itu, sehingga di awal-awal ya trial and error aja begitu, Kak. Oke. Jadi, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, sebelumnya saya coba jelaskan. Anda Liman ini adalah, kalau dulu itu, yang kita tahu itu tumbuh liar ya. Jadi, memang lebih banyak orang-orang bertanam, apa ya, cara budidaya, cara pertaniannya adalah tradisional. Karena dia banyak tumbuh liar, di pegunungan ya, di lering-lering gunung, di dataran tinggi, di daerah Danau Toba. Buahnya itu seperti yang ada di background saya. Nah, itu warna hijau kecil, kecil-kecil, seperti merica. Seperti merica, rasanya itu, kalau aromanya itu, ada semeriwing jeruk. Tapi kalau sudah kita tergigit, itu rasanya getir, getar, getir ya. Apa ya, dan bikin baal, ya, bikin semacam rasa kebas di bibir. Tapi nagih. Kalau kita sudah makan, bikin nagih. Buat sebagian orang, mungkin yang tidak biasa, pasti aneh. Dan ini menjadi bumbu penyedap di dalam masakan-masakan khas Sumatera Utara. Biasa seperti ikan arsik, yang biasa. Saya tidak asing dengan ini, dan sebetulnya tidak hanya, kalau buat saya masih kecil, kebetulan saya dari Aceh, dari dataran tinggi Aceh Tengah, di dataran tinggi Aceh, Gayo, itu di sana juga ada andaliman, dan kita biasa itu, kita buat sambal. Kita bikin sambal, kita keprek, itu di sambal. Jadi, ketika makan sambal itu, pedes cabai dan pedes andaliman itu, akan berbaur. Dan ini ternyata, kalau sekarang ini diminati juga, oleh negara-negara lain ya, makanya, kenapa yang di Sumatera Utara itu, bisa diekspor ke Jerman, kemudian juga, karena ini dari Vietnam juga ada ya, Bang Andreas ya, asalnya kan, iya kan, apa, andaliman ini ada juga ditemukan di Vietnam ya. Dari genus yang sama kah, sebenarnya di genus yang sama, tapi mungkin spesiesnya berbeda ya, di daerah Sinsuan. 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 Makanya disebutnya juga Sinsuan ya, namanya ya. Sinsuan paper, ya. Tapi, beberapa orang yang sudah melihat Sinsuannya, berbeda Sinsuan paper itu dengan andaliman. Jadi, spesiesnya berbeda gitu. Genusnya sama. Santopilum, sama-sama Santopilum. Kemudian, apa namanya, rasanya si andaliman itu lebih kompleks dari Sinsuan. Kebetulan ada teman saya yang bermitra di kebun, pernah langsung datang dari China, dia sebutkan memang berbeda. Jadi, aromanya lebih tajam andaliman kita. Termasuk juga yang responden kita yang kemarin bulan lalu kita kirim sampelnya ke Jepang, mereka mengatakan memang berbeda antara Sinsuan paper dengan andaliman. Meskipun genusnya mungkin sama ya. Sama-sama Santopilum. Kalau di Indonesia, selain dari Sumatera Utara, ada nggak ya di tempat lain? Ditemukan tidak? Karena ini kan sebenarnya, kalau ininya kan karena dia adalah tanaman, ya bisa dikatakan tanaman hutan, dan masuk tanaman perkebunan ya, sebetulnya ya. Iya, betul. Iya kan? Kemudian dia di dataran tinggi. Indonesia kan banyak juga dataran tinggi selain Danau Toba ya, selain Selang Mosir. Betul. Mungkin ya sejauh yang sudah saya lakukan eksplorasi secara pribadi ya, baru saya temukan memang di dataran tinggi mungkin barisan ya, terutama daerah kawasan Danau Toba, kemudian daerah Gayo Luwes. Saya sudah eksplor sampai ke Takemon, ke Bener Meriah, begitu nggak? Iya, betul. Karena makanya... Anda Liman ini gitu. Iya. Memang saya tidak asing ya dengan Anda Liman ini, jadi bukan karena saya di Medan, karena masa kecil saya itu dari sejak kecil saya sudah tahu banget dengan Anda Liman, karena ada di kampung saya di Takemon gitu ya. Jadi di daerah pegunungan di Bukit Barisan ya memang ya. Iya. Dan saya sudah pernah menikmati sambal ala Takemon ya, Kak Ila ya, Anda Liman yang dicampur dengan terong Belanda itu. Betul. Iya, dengan terong Belanda. Nambah wawasan, wah ternyata kulinarnya yang berbasis Anda Liman banyak sekali sebenarnya. Iya, makanya mungkin juga akan bisa ya menjadi, akan diolah menjadi agar punya nilai tambah lain ya dari Anda Liman. Oke, itu tadi ya sebagai pengantar dari tema kita pagi hari ini, apa itu Anda Liman, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian ini tadi luar biasa sekali, saya juga kaget bahwa Bang Andreas sudah bertahun-tahun bekerja di perkebunan swasta, asing bahkan, dan sudah berpindah-pindah tempat. Akhirnya mewujudkan mimpinya untuk membuka, bercocok tanam Anda Liman di daerah Bandung.